Nah, jadi hari ini Bang Ban akan ke Markas Pobra, ada press release terkait kasus penipuan yang dilakukan oleh seorang mantan Mami di Kalimantan. Dia menipu banyak orang di Probolinggo, Jember, bahkan di Lumajang. Ya ini warga Mbak Bu atau di sekitaran Pantai Bambang. Seperti apa modus yang dilakukan oleh si Mami ini yang mengaku pengusaha Batu Barat dan Hotel di Kalimantan, kita ikuti terus perjalanan panggilan. Gimana cerita sampai? Bisa percaya, percaya. Sampai nyerahkan uang Rp1.900.000. Sebelumnya mengasihkan uang Rp1.900.000, awalnya kan saya mau dikasih uang Rp5.000.000, waktu buat nemenin aja kan. Habis itu, karena uang itu mau cair buat gantiin uang yang mau dia pinjam sama aku, saya terpaksa kasih dia, terus dia bilang mau katanya mau kawin sama aku segala macem, uang yang sekian M mau dikasih sama aku, buat katakan modal aku di sini sama kawinan segala macem itu janjinya memang sama aku. Berapa nilai uang dari awal yang diniming untuk janjinya? Yang mau dikeluarin dari bank memang 15 M, yang buat aku katakan pribadi 5 M, yang 10 M mau dibagi-bagi segala macem memang udah data kemarin mau dicatat segala macem buat yang mau dibagi-bagi sama masyarakat sana. Dan itu, lupa itu saya pikirkan siapa ya? Oh Tuhan, Tuhan kan nggak punya istri, sedangkan yang lain punya istri. Nah, suami saya, suami saya, saya masak, sudah konggung dua orang, saya nggak mau tahu ya urusan dua orang. Ibu sama Tuhan ya urusannya. Iya, iya. Ini di situ. Awal perkenalannya ya? Iya, iya. Datang ke Partai Bambang. Pak Tuhan? Pak Tuhan? Pertemu hari Minggu, bertemu satu jam, dia janjiin kalau mas bisa nemenin aku, katakan jalan-jalan, nyenengin aku biar aku nggak punya masalah lagi, pikir aku fresh. Dia empat hari mau dikasih lima juta, empat hari lima juta, hanya untuk nemenin aja. Nemenin aja, nah selan semalam tidur kan di warung dia, cuma ngumpul sama dia juga, satu bilik kan, terus suaminya dia jaga di luar, karena apa, bundanya kan pegang uang takut ada hal yang tidak diinginkan kan, dia jaga di luar, suami dia, aku di dalam sama dia, sama ibu. Pegang uang apa? Uang yang di dalam tas kan masih ada uang, pertama aku bertemu, nggak ngerti cuma banyak, katakan-banyak. Nah, bukan pengakuan pak, ini orang ini bawa uang memang, ketemu sama aku, belanja segala macam, uang dia dipakai pak, selama satu hari satu malam memang. Berapa itu? Jumlahnya nggak ngerti, pokok pertemu sama aku pertama, kasih rokok sama aku dua tepak, beli langsung sama warung dia kan, terus habis itu ngajak ke pantai wasu pecak beli ikan, ikan kerapuh merah, habis 200 berapa itu, balik lagi ke warung dia, dia masak, bagian masak, aku berangkat lagi ke Pak Sirian, beli bakso, habis 140. Balik lagi ke pantai, naruh bakso aja buat dimakan sama orang-orang di sana, siapa yang mau katakanlah. Kalau dia bawa uang, kenapa pinjam sama kamu? Oh, pas pinjamnya udah mau habis, Pak, pas malam Selasa, ini kan kejadiannya Senin, eh minggu. Uang dia udah mau habis? Bukan mau habis, memang udah habis, katakan dari minggu sampai malam Senin, sampai hari Senin jam 12, keluarin uang bukan main-main dah lah. Udah royal memang dah, segala macam. Kurang lebihnya lebih kalau 5 juta, habis memang, Pak, iludes, bener. Karena setiap orang lewat di warung dia, suruh nanya aku, Mas, bilangin rokok apa enggak, Bapak itu. Kita bilangin, kita tanya. Pak ngerokok, iya, kasih rokok. Setiap orang lewat, harus dikasih rokok. Semuanya orang lebih, cari orang batu, cari batu di sana kan, mau makan apa, dia beli. Rokok, malah sampai dua warung, habis semua rokok, Pak, dibeli sama dia. Beneran masalah uang yang mulai pertama sama aku itu memang uang dia sendiri dikeluarin. Memang udah keluar uang sendiri 5 juta? Iya, 5 juta lebih lah kurang lebih, karena setiap kita belajar ke mall, ke pasar, habisnya bukan 200, Pak, 400, 500. Beli cumi aja, dia nggak makan cumi, cuma dia beli, suruh masak, suruh makan orang gitu memang. Keluarin uang itu. Gitu ya? Nah, pas pinjam uang sama aku yang gelombang pertama 900, itu hari Senin udah jam 2. Katakan uangnya tinggal 200 memang di Yompet, mas. Uang aku tinggal sendiri. Entah kalau beli buah gimana, biar nggak usah beli buah dah. Pinjam kenapa, mas? Nggak punya uang aku. Cari pinjaman, cari pinjaman aku. Cari pinjaman? Cari pinjaman. Oh, jadi? Bukan uang aku sendiri, Pak. Cari pinjaman. Berapa itu? 900 gelombang pertama. Kenapa berani pinjam uang? Karena udah diiming-imingin, uang Selasa jam 8 keluar, Pak. Keluar berapa itu? Keluar yang itu, yang belum, masih belum 5M, belum dengar masalah yang 5M kan. Cuma iming-iming, mas sampai hari Rebu, kan saya kasih 5 juta. Nah, menurut aku kan, dia janji, saya pinjam sama emas, saya tak ganti nanti uang emas, uang yang 5 juta tetap utuh punya emas. Itu bilangnya sama aku. Awalnya mau pinjam berapa? Ya memang 900. Oh, pertama nanya-nya, punya uang berapa? Ya berapa dah? Kalau aku nggak punya uang, nggak butuhnya bunda berapa? Ya kalau ada 1 juta, kan gitu kan. Terus pinjam, cari pinjaman sama temen, aku kan nggak ada 1 juta, cuma tinggal 900. Ya pasti uang itu, gitu. Saya kasih. Terus belanja sama aku, Pak Sirian belanja bareng. Beli buah, ikan mateng, sama kue cemilan, segala macem lah pokoknya. Ya, ya. Habis, 620 kalau nggak salah. 620? Ya itu aku di belakangnya sambil dia belanja, habis, aku yang pegang jalan lagi belanja lagi, aku yang pegang langsung bayar di depan aku memang Pak. Habis belanja, pulang kita ke pantai lagi, naruh belanjaan. Nggak dimakan, nggak disuruh makan orang. Mau setiap orang lewati makan, 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 makan gitu. Alhamdulillah uangnya udah cair bener mas, besok mas jam 8, katanya kan. Berapa dah? 15. Loh, kemarin bunda bilang aku mau dikasih sekian, sekian sama yang lain-lain mau dibagi orang. Itu loh lebih 100 juta totalannya. Kok cuma keluar 15, tak gitu kan. Bukan 15 juta mas, 15 M. Ibarat layangan aku udah putus benangan, langsung masak. Kok bisa dapet coyo gitu loh. Tapi sempat aku nyumpit, tangan aku kan. Aku udah mimpi kok. Nah gitu kan ya. Dan sekarang itu udah tidur nih Pak. Tampak udah tidur Pak. So, aku mau pinjam HP aku Pak. Posisi HP ini dibawah bantal aku Pak. Posisi mati kayak gini, bes. Mas, pinjam HPnya mau nilpon Siska kan gitu kan. Tak ambil, langsung tak kasih, langsung diambil. Langsung jedak, ditempelin ke kuping langsung. Oh iya sis. Oh nggak bisa datang. Aku mikir, kan HP aku nggak dapat pencet. Kok ngomong? Jadi gitu loh. Curiga bisa aku Pak. Tapi posisi uang aku kan masuk semua kan. Sama dia, 1.900. Mau tak ambil kan nggak enak, udah curiga deh. Cuma yang pikir aku. Bukan aku, sok pinter. Terus tak ikutin lah. Ya aku pernah ngomong ini. Masa aku nggak mampu ngomong-ngomong doa gitu loh. Iya, iya, iya. Selang tak beri dengan, itu harus ngomong Melayu Pak. Malah saat diri orang bang, ngomong Melayu. Mau melarikan diri katakan dari kita memang. Cuma anakku tak mau ngomong terus gitu kan. Masuk di bang, tenang masuk di bang gitu Pak. Tenang, nggak ada kecurigaan ya Pak. Malah pikir dulu. Kok tenang waktu masuk di bang, meskipun katakan, habis informasi ini bermasalah terus aku curiga kan. Habis ke yang di sini, pindah yang di kantor itu, bilang kalau uang besar Bunda, nggak bisa langsung dibawa pulang. So, bilang gitu. Yang bank tadi. Di bank apa yang begitu? Gimana sih Pak? Sampai-sampai harus diantar mobil. Banknya apa yang begitu? Mas denger kan, aku punya uang bener mas. Pikir aku sampe gini. Itu pas habis laporan loh. Sama Pak Eroy tak suruh sama Porsche. Malah gitu, aku bilang, aduh. Aku udah laporan. Tapi ternyata orang ini kok bukan pembohong. Ternyata uangnya mau keluar bener kan. Tapi alasan aku pikir aku udah beda. Habis pikir tempat itu. Ntar memang Porsche ada. Uang itu nggak bersalah. Tidak usahnya. Buat pengawalan aja lah. Memang kan uang besar. Aku takut. Itu alasan saya. Nanti kok ada. Tapi udah kayak bener lah. Masalah kalau itu. Habis makan. Tak suruh naik sama sepeda saya itu. Tidak mau deh. Padahal kemarin itu sepeda kurik. Langsung nyaplok gitu. Naik sama sepeda saya. Kok itu suai? Sampai tak tuntun. Ayolah dah. Apa mobil pribadi di depan kecamatan itu? Tidak pikir. Seperti di sindikah. Tidak sabar nggak lah. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Beli buah. Kok yang RW yang aku hubungi. Tidak ada telepon. Muter-muter di taman. Sampai dua kali. Tidak ada telepon aku. Terus nanya lagi Bunda ini. Mas. Ntar kalau aku ada masalah. Gimana mas? Bunda kalau bukan penipu. Tak belain. Emangnya. Mas benar senang sama aku. Iya. Tidak gituin langsung pak. Karena apa? Takutnya dia berontak terus lari kan. Tidak terus lah caranya pak. Terus. Habis muter pimpin tuh pak. Misalnya aku telepon langsung. Terus aku siap meluncur nama aku. Oke terus. Gitu loh. Masuk rumah aku. Keras. Setelah 5 menit. Pak Aan langsung datang dulu. Wah ini teleponnya. Ternyata. Layangan putus tadi tuh. Engkau saya. Ntar dulu. Jadi. Dijanjiin menikah. Bukan dijanjiin pak. Dia ngajak nikah kan sama aku kan. Ntar kawin gitu. Bukan nikah lah. Kawin resmi gitu kan. Iya. Nah iya. Terus aku ngomong. Nikah cuma harus resmi dulu dari desa. Kita harus lapor. Desa dulu. Terus sama. Polsek. Karena bunda kan pengusaha. Ibarat kata bunda bukan orang. Ecek-ecek kan. Itu kan. Orang besar lah kan. Harus menirah. Oh iya mas. Iya. Waktu itu enak dia merasa. Mau dilaporkan. Tidak panik dia katakan. Bukan mau nikah dulu. Nah itu ya. Yang mengajak nikah siapa? Dia. Yang seandainya. Aku mau ngajak nikah emas. Mas maaf apa enggak. Juga maaf ya. Aku bilang gini. Intinya aku memang dari. Tujuan pertama kan. Fungsinya aku uang pak. Uang. Fungsinya uang memang kan. Dalam 4 hari. 5 juta. Iya. Sedangkan aku kerja di bangunan. Berapa gajinya? Cuma 50 ribu satu hari kan. Terus mau. Dari 5 juta pak. Naik 50 juta kan. 5 awalnya 50 juta. Iya. Habis semalam. Katanya udah merasa seneng. Ditemenin emas. Aku pikir. Anak umbes kan. Ya. 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 Karena dia udah ngomong. Tuhan bercinta di pantai Bambang. Iya. Aku mau. Mau ajak nikah sama dia. Terus dia ngomong. Harta aku mas. Ntar aku. Hibahin sama emas. Kasih emas. Yang sekian itu. 5 M itu tadi. Karena yang. Yang masalah ngobrol. Masalah uang. Bukan aku sama dia. Siapa? Banyak orang. Yang mau dikasih habis. Sekarang. Iya. Cuma aku curiganya. Seandainya HP aku itu. Bener-bener telepon. Mungkin aku udah curiga. Oh. Gara-gara. Aku dari telepon mati. Kok bisa ngomong. Mohan mau dinikah. Hahaha. 5 M itu. Itu aja pak. Sampenya. 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 Dwi Retno. Kampunya. Di Retno umur. Sampenya. Sampenya. Aslinya mana? Madura. Maduranya dimana? Sampenya. Sampenya mana? Nongele. Ya. Nongele. 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 Tapi udah sudah cek loh itu kepala desa sana. Gak ada katanya ibu. Karena saya kan udah bertahun-tahun pak. Gak pulang ke sana. Udah bertahun-tahun gak pulang ke sana. Udah bertahun-tahun gak pulang ke sana. Jadi selamnya tinggal dimana? Di Kalimantan. Kalimantan mana? Sampit. Nongele. Disana usaha batubara? Bukan. Apa? Nongele. Ya? Nongele. 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 Senggawaya. Jenggawaya. Jawab, satu. Nongele. Iya. Di Senggawaya. Iya. Iya, tujuannya apa? Sujuannya menipu. Mau menipu apa? Nongele. Gak ada ngebel. Ya, rencananya mau menipu apa di Jember? Uang juga. uang juga kamu sempat tinggal di rumahnya di orang-orang Jember itu iya semalam semalam ya Oh mau nipu apanya satu-satu yang pakai kesehatan orang-orang nggak punya minus uang ya orangnya kokoh mau nipu uang tapi ternyata sasarannya salah uang nggak punya Oh mau nipu sampai berapa di sana ya terus habis itu kamu ke rumah jam gimana ceritanya kamu tiba-tiba ketemu Pak Tuhan itu kok Pak Tuhan itu kok ingin nipu atau enggak ya tujuan saya dari Jepang Majang ke rumahnya pantai itu kan bawa uangnya uang berapa banyak kau bawa itu uang dari mana tuh Jelang-Jelang ya Jelang dapat dari mana ini Pak Haji Haji siapa Haji Bedwi siapa itu oh kamu nipu di Proboninggo Haji siapa namanya cara nipunya gimana disana pulak-pulak cari rumah ya terus ya saya ngaku bos ngaku ngaku bos apa batu barat Oh terus ya orang percaya ya terus saya minjam gelangnya sama uang Oh minjam gelangnya sama uang minjam gelangnya untuk pakai Oh dipakai bisa tiba-tiba dia mau kasih gelangnya ya karena tiba-tiba saya itu Pak ya setelah pelak-pelak baik jadi ngasih gelang habis itu laku-laku dijual berapa siapa Oh biar percaya tujuannya setelah percaya Oh jadi karena cinta Enggak hanya untuk teman-teman saya ya untuk teman ngobrol apa untuk teman ngobrol katanya nggak janji kau enggak Pak foto-foto ngejar Dika lupa sayang sayang ya tapi kau minjem minta uangnya dia kan kasihan buru tahu kau janjikan dia untuk uang 50 juta kau janjikan sampai 5 miliar kau janjikannya kenapa kau janjikan uang Oh ya percaya ada uang itu betul ada kok enggak ada kamu merasa punya apa tabang batubara terus punya hotel terus itu gimana ceritanya kau sampaikan ke Tuhan kalau kamu punya tambang batubara terus kamu telpon orang-orang itu siapa yang kau telpon kurang-kurang tapi katanya Pak Tuhan dengar kalau ada orang ya ya uang lagi perjalanan enggak bohong Oh jadi enggak ada ya Oh jangan-jangan halusinasinya Pak Tuhan ya di bank juga Guretto masuk kemudian ngomong sama orang-orang orang-orangnya bilang Wah uang enggak bisa dibawa kalau jumlah besar enggak enggak ngomong itu kurang-kurang mau buka rekening ya Oh kurang-kurang mau buka rekening uangnya dari mana tuh operasi pemandiring gitu bang itu saya nanya Oh terus terus kalau uangnya besar-besar Oh ya saya enggak mau alu bohong semuanya bohong Mak Oh jadi sampai kapan Tuhan bagian mau tip kepa berapa lama sampai rebu ternyata semangat sampai rebu rencana mau ke mana enggak ada langsung mau pulang pulang kemana mau ke Medura lagi pulang ke Madura lah udah lama tak ke Madura enggak ada yang kenal ya kan apa mau ke Medura lagi kan ada nenek saya di Madura siapa neneknya namanya Bu Ija Bu Ija tinggalnya di daerah Sampang Sampang di di gedung-gedung apa gedung-gedung di sana ya saya cek lagi nanti ya Bu Ija ya RT RW di arah lusun lusunnya lusunnya desa-desanya lusunnya nggak tahu ya terus ada lagi di Jember kau bawa masuk rumah orang terus bawa bayi itu Wah ada ini fotonya nih gua ada kau bayi kan nggak bawa bayi ya ya kok gendong-gendong bayinya di dalam rumah apa rencana mau diambil atau apa itu ingat nggak itu saya nggak pernah nyuri bayi ada ada itu handphone masuk Facebook group sahabat Justin化 Datuk di mana ni gumbal ah ahнем ah Ah bodiesye cumpul hours iya saya rumah siapa bu? rumahnya siapa? rumahnya siapa? rumahnya orang tadi di Jenggawa beda lagi nih makanya ada yang buka aci goreng itu bukan? iya iya nggak mau cari rumah itu ya ngakunya apa-apa sebagai apa itu? bos batubara selain itu apa? bos apa lagi? ya udah hotel? iya itu di wilayah mana perusahaannya ngakunya mana? Kalimantan itu pakai umum gendam pakai gendam lagi gimana? enggak enggak korbannya itu enggak nggak bisa percaya bu aku nggak punya itu kok kurbannya aku bisa percaya gimana? udah berapa orang bu yang tibu-tibu selama ini? lima di sini terakhir gimana aja bu sebutkan mulai pertama? Jember Jember dapat berapa bu? enggak dapat uang terus? mana lagi? kegolinggo dapat apa aja bu? kegolinggo dapat uang dan gila berapa totalnya? uang berapa? uang 15 15 juta terus? gilanya 12 gila terus setelah itu kemana lagi? lumajang lumajang tidak ada dapat dapat Tuhan Tuhan 1.900.000 itu ya? iya berapa lama di Jember kemarin? di berapa lama di Jember kemarin itu berapa lama? 4 hari 4 hari di Lumajang? lumajang 2 hari Probolinggo? lumajang 8 hari sebelum di Probolinggo di? di Jember oh di Jember, Probolinggo, Lumajang sebelum di Jember? baju lagi? enggak belum sebelum di Jember? saya kan dari Kalimantan Kalimantan mana? di Sampit oh di Sampit di sana berapa lama? lama pak saya di Batang berapa lama di sana? berapa lama di sana? 10 tahun oh 10 tahun di Sampitnya apa di Batangnya? di Sampit di Sampit di Sampit di sana kerja jadi Mami Mami apa namanya bawa di tempat apa itu? Karoke Karoke apa namanya? Mawar Indah Mawar Indah di Sampit berapa lama di sana? 10 tahun 10 tahun berapa bawa orangnya? ada 10 tahun ada 10 tahun bawa dari mana rata-rata itu? yang nyari orang teman saya ada orang lain oh ada orang lain rata-rata orang mana tuh? banyak orang juga banyak orang banyak orang banyak orang diantar nanti dititip ke ibu ibu gunakan untuk mereka sebagai apa? cari uang cari uang caranya? cari uang 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 perbagian uangnya berapa? kalau sama saya 1 juta mahal sekali satu orang satu orang 1 juta satu orang 1 juta ibunya dapat berapa? 500 500 juga jadi bagi 2 besar loh itu kalau sehari bagi 5 juta kalau pahami pahami sepih sehari ada aja masa gak ada yang kerja sehari terus makanya kemana? kemana uangnya? satu itu yang jadi beli batu barat satu ake kemana uangnya itu semuanya masih ada sisa? habis habis? terus sekarang mau kerja dimana? nipu suka miskin? belum pernah jadi suka miskin apa di Jawa Barat di Bandung kamu dikenal ini? belum pak baru ini gak pak? ini banyak masuk media sosial kalau ibu ini jadi TO di wilayah Jawa Barat enggak pak nah saya lihat ini saya gak karang-karang ibu jawabnya yang berjujur ibu pernah di lapas suka miskin gak? ini saya telepon ini bisa langsung terjawab jendatanya ibu ada? 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 ada enggak? pernah enggak di sana? ibu masih dari sana? ibu jangan bohong lagi pernah enggak di sana? pernah enggak kan gitu sudah jelaskan datanya saya telepon kalau pasnya langsung bisa pernah ditahan di sana? berapa lama ditahan? 10 bulan penipuan apa? gendap? kuala apa tuh? ya? berapa dikulisan? kuala Tuhan loh berarti banyak sekali Jawa Barat juga gimana cari kita bisa sampai Jawa Barat itu? iya kan juga apa karena saya lihat bangun orang lain jawa Barat Jawa Barat bandung pernah di Bandung nipu orang juga di Bandung kamu dikenal di Bandung wajahnya ya loh iya wajah dikenal loh di Bandung ditahu wilayah ini penipu udah pernah masuk juga di Tahan di Sukabiskin berarti antar wilayah ini di Jangan-Nya di Kalimantan juga pernah tapi di Bandung pernah berarti ya nipu orang di Bandung pernah ya nipu apa? uang di juta berapa? 6 juta 6 juta berapa kali di Bandung? 2 juta 6 juta sama? 10 juta enggak bawa bayi atau bawa apa enggak ya aku sebagai ibu retno ya awalnya dia melakukan penipuan di wilayah Lumajang kemudian kita ungkap dan kemudian kita share di media sosial dan ternyata kelihatannya ini memang penipuan terprovinsi bahkan di beberapa kabupaten di wilayah Jawa Timur ini melakukan penipuan awalnya yang kita ketahui dari wilayah Pasirian Lumajang dimana dia menipu Tuhan yang salah satu orang Lumajang dengan mengaku memiliki bisnis batu bara memiliki beberapa hotel dan dia berhubungan dengan pihak-pihak bank langsung menggunakan telponnya Tuhan ini berkomunikasi dengan bank-bank yang ada di Jakarta Provoligo sampai ke wilayah Lumajang mengatakan bahwa ada uang 15 miliar akan turun dan nanti Tuhan akan dikasih sampai 5 miliar akan dikasih uang tersebut sehingga dia sangat-sangat merasa exciting lah akan diberikan uang seperti itu jadi diminta uangnya sampai 1,9 juta bagi dia ringan nah kemudian ini kita dapat informasi dari publik bahwa ternyata dia juga pernah melakukan penipuan di wilayah Jember anggota saya semalam juga sudah melakukan polsek salah satu polsek di Jember dan korban sudah kita periksa sama dia juga mengaku sebagai orang yang memiliki tapi namanya mengaku namanya Siska tapi dia mengaku memiliki tampang batu bara sama dan segala macam katanya mobil rumah diantarlah masuk rumah dan beberapa rumah untuk cek tapi ternyata juga tidak ada uangnya nah informasi lagi ternyata dia juga pernah melakukan penipuan di Jawa Barat tadi kita share dari Jawa Barat banyak yang masuk mengatakan bahwa ibu ini adalah TO dan dia pernah masuk juga di penjara di Suka Miskin itu informasi yang kami peroleh tadi kami tanyakan langsung kepada pelaku dan pelaku juga sudah mengakui pernah melakukan penipuan di Bandung sebanyak dua kali dan juga pernah menjalani hukuman di Suka Miskin itu dari pengakuan-pengakuannya tadi kemudian di Probolingbo yang cukup besar lah di wilayah Jawa Timur yang sementara kami dalami karena di Probolingbo ini dia sampai menipu sampai 15 juta kemudian gelang si orang yang ditipu juga diambil dia jual seharga 3,6 juta dan di sana dia apa namanya ngajak untuk bisnis lah ya masuk rumah untuk jual beli rumah dan segala macam sehingga si pelaku si korban percaya karena merasa memiliki hotel memiliki batu bara jadi kemampuan komunikasinya kelihatannya cukup pandai sehingga korbannya bisa terperdaya nah ini yang kami akan dalami karena ada beberapa yang mem-sharekan juga ke kami ibu ini masuk ke rumah seseorang dan mengangkat bayi nah saya takutnya merupakan sindikat penjualan bayi ini juga kita antisipasi takutnya dia ada rencana-rencana ke sana karena masuk ke rumah seseorang yang tanpa dia kenal kemudian akan akrab dan akan memberikan bantuan kepada rumah tersebut yang dia pasuki dengan merasa uangnya banyak kemudian kita lihat ada genong-genong bayi itu dari dari korban sendiri yang langsung melaporkan kepada kami ini akan kami dalami terus kasus ini karena rasanya cukup cukup unik dan korbannya kelihatannya banyak antar provinsi pasal yang tersangkakan 378 masalah penipuan karena jelas dia sudah menggunakan nama-nama palsu ya ada yang ngaku namanya Siska kemudian Retno dan sampai sekarang ini kita juga tidak melihat KTP-nya dia mengaku orang Sampang, Madura saya juga sudah cek ke sana dan kepala desa di sana juga merasa tidak mengenal makanya tadi kita kejar lagi dia sampaikan kalau dia sudah lama tidak tinggal di Madura tapi di Kalimantan nah ini yang kita dia sebagai mami di Kalimantan informasinya di daerah Sampit dia kurang lebih 10 tahun dia merekrut anak-anak yang dia sampaikan tadi dari bayi wami banyak yang kemudian diminta untuk melayani tamu dia ada bagi hasil 500 ribu untuk anak tersebut kemudian 500 ribu untuk dia sebagai maminya ini akan kami dalami kasus ini yang pasti 378 sudah masuk penipuan karena iming-iming kebohongan-kebohongan sehingga orang mempercaya apa yang dilakukan dan bahkan sudah ada keuntian-keuntian yang dialami oleh para korban jadi dari hasil rilis tadi intrograsi tadi diketahui bahwa si mami ini sudah berulang kali melakukan aksi penipuannya dan tidak ada di wilayah Jawa Timur tapi juga di Jawa Barat bahkan si mami ini pernah dihukum 10 bulan atas kasus penipuan yang sama di tembaga pemasyarakatan suka miskin jadi masyarakat jangan mudah terbiur atau percaya dengan orang-orang yang baru dikenal yang mengiming-imingi materi atau sesuatu yang belum tentu jelas keberadaannya terima kasih